Sejak Senin, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Bidang Keolahragaan mengundang perwakilan cabang olahraga ke aula kantor setempat. Para pimpinan cabang olahraga ini diundang untuk diminta memberikan paparan program kegiatan selama tahun 2020. Harapannya tentu berdampak terhadap prestasi olahraga dan atlet pati yang semakin meningkat. Karti Arifin, Kepala Bidang Keolahragaan Dinporapar Kabupaten Pati ditemui setelah-setelah kegiatan mengungkapkan. Dengan adanya paparan ini, pihaknya dalam melihat proses dari persiapan maupun pelaksanaan masing-masing cabang olahraga selama kurun waktu satu tahun dan tentunya yang terakhir dapat dievaluasi untuk tahun berikutnya. Nanti CPS1 di Kecamatan Juwana, kemudian dilanjutkan lewat depan polsek Juwana masuk di arah ke Tayu. Muhammad Solihul Hadi, Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Pati mengungkapkan. Dalam paparannya, pihaknya fokus untuk mempersiapkan para atletnya untuk menyongsong kegiatan Port Prof Jawa Tengah tahun 2022 mendatang. Tiga nomor unggulan terus dipersiapkan, seperti nomor Kayak Putra Putri, Kano Putra Putri maupun Dragon Boot. Kami dayung atau Potsi di Kabupaten Pati memang sebagai olahraga unggulan dan yang kami unggulkan untuk nomor-nomor baik Kayak Putra Putri, Kano Putra maupun Dragon Boot. Untuk tahu persiapannya dari cabut untuk 2021, persiapan para Port Prof, sampai sejauh mana kita mempersiapkan yang pertama, yang kedua persiapan atletnya, yang ketiga untuk persiapan anggarannya. Wisnu Setia Nugroho, Sekretaris Pengcap, PBVSI Kabupaten Pati, sepakat. Persiapan para Port Prof tahun 2021 dan Port Prof 2022 menjadi fokus pihaknya. Tim Liputan, Cahaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya,